Halo sahabat inspirasi Dimana pun anda berada jumpa lagi dengan saya Denny Mudiman Pada episode kali ini Kita akan melanjutkan kisah jarak Yang terakhir jarak pingsan Yang dibawa oleh roh pulak Suaminya dan istri keduanya Kedalam mobil Untuk dibawa segera ke dokter Bagaimana keseluruhan dari kisah ini Kita simak video berikut ini Let's go Pisa dimulai Mobil roh pulak sudah sampai di kota Di sini adalah Mau menuju ke dokter Untuk segera mendapatkan Tindakan medis Perjalanan jarak sempat sudah Dari kisahnya sudah sadar Dan sekarang masih terlihat Lemes Seperti biasa Kalau dilakukan perjalanan Dia memakai selinak hitam Menuju ke dokter Untuk mendapat tindakan medis Ini setelah selesai Ini setelah selesai Dari hasil pengecekan dokter Dan mendapat Tindakan Mereka akhirnya pulang Menuju kembali ke Tapi jarak masih kedinginan Tapi jarak masih kedinginan Karena sempat demam Jadi bawaannya dingin Di saat suhu Kondisi sudah mulai dingin Di sini Katanya taruhlah kita harus mencari dulu baju hangat buat jarak Dan inilah isteri kedua dari Rohullah Lagi memberi minuman susu buat Ismail Mungkin dia membeli Jacket atau baju hangatnya di sekitar sini Terima kasih telah menonton! Di sini adalah pusat perdagangan Di beberapa Barang-barang kebutuhan Berulah masih mencari-cari tempat penjualan jaket Mata baju hangat Karena jarak masih mengeluh kedinginan Akhirnya Dia mengucapkan salam Terus menanyakan Koleksi baju hangat Terus mencari-cari tempat penjualan jaket Terus mencari-cari tempat penjualan jaket Terus mencari-cari tempat penjualan jaket Itu merasak Dari ini Sampurah Sampurah Semua Sampurah Tidak terikaca, coba seletingkan masih cukup tidak dan ternyata pas. Tampak sejarah masih layu, ternyata transaksi pembayarannya sudah lebih canggih daripada kita yang menggunakan handphone. Tidak terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton. Tidak 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 terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak 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 terima kasih telah menonton. Ini perjalanan menuju ke rumahnya Rahullah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi model-model rumah di sana seperti ini, pakar tinggi-tinggi, ada pakarnya, kemudian ada halaman depan, baru rumah. Di depan itu bisa dipakai jemuran, bisa sebagainya pembang. Terima kasih. 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 Sehara masih nanyain mengenai kondisi muhtar. Tapi Rukullah pun bilangnya saya juga tidak tahu di mana muhtar. Nanti kita akan cari lagi nanti. Nanti kita akan cari lagi nanti. Rukullah yang membawakan buah bahan. Dan ini adalah ibunya Rukullah, kemertuanya Jahra. Menanyakan, kenapa mau katanya Jahra ke sini. Dibilang Jahra tadi itu kondisi sakit dan dibawa ke rumah sakit. Kita bawa ke dokter, terus dibawa ke sini. Terus ibu mertuanya, neneknya pengen melihat cucunya. Terus main. Diminta segera untuk bawa minuman. Yang luar biasa. Kita akan bagi ini, aku menolakannya. Dalam tahap yang bercerai kita. Saya masih mencoba mengukur suku. Tidak diambil. Jaya tidak menolaknya. Ya, saya tidak menolaknya. Tidak diambil. dia mencoba menggijit tapi jahat pun menolaknya sama masana seru minum BEGFRUM Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Saya sudah baikan katanya Kuta Jahra Karena putin saking ingin bisa pulang Jangan ditahan lagi Saya mau pulang Ruhullah masih menahan Karena kondisi Jahra Masih berlumpit Karena kemarin sempat pingsan Tidak sadarkan diri Hingat dibawa ke dokter Kasian katanya ini Hasanah masih kecil Ijinkan saya Jangan dalangnya Akhirnya Jahra ditempel yang sama Ruhullah Memang Ruhullah itu Bawaannya Dengan tangan Saya harus pulang ke rumah Jangan dihalang-halangi lagi Alhamdulillah Akhirnya Karena sudah tidak bisa dihalang-halang lagi Ruhullah Ruhullah Melepas Membiarkan Jahra Untuk Pulang Masih terus membujuk Supaya jangan jadi pulang Dan menghalang-halangi Jalan pulang Jahra Ini kasihan Bayinya katanya Ini Saya sudah baikan Kamu jangan menghalangi Akhirnya karena Jahra Sangat bersih kuku Berulah Melepas Jahra Untuk pergi Dan menuju Ke Kediamannya Jahra itu Mesti menyimpan Kekecewaan Karena Suaminya Yang awalnya membawa istri mudanya itu Dia sangat terpukul Disitu dia masih Menenam kekecewaan Sehingga dia tetap Lebih memilih Tinggal sendiri Bersama anak-anak Yang kecil Dan ini adalah Perjalanan Pulang Menuju Ke Kebun Perkediamannya Jangan lupa Ternyata pertemanannya cukup jauh tukar. Demikian guys, 10 menit dari kisah Jara, setelah berobat karena kemarin sempat piksan dan Jara merasa lebih baik, akhirnya Jara membutuhkan untuk pulang ke kediamannya meskipun ditahan oleh suaminya dan ibu mertuanya. Jangan buat begitu bersih kuku, akhirnya dilepas dengan penuh kecewaan. Bagaimana keseluruhan dan kisah video selanjutnya, kita simak terus episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!